hai 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 disini akan saya review ya kalau tentang kerjaan saya di Candi Prambanan ini saya yang nipulkan ya peti tiketnya yaitu nilai tiketnya 100.000 per orang nah saya disini ada dua orang yaitu tanya 200.000 oke di sini ada candi tulisan Candi Prambanan menyimpulkan di sini ada pariwisata Prambanan Oke mungkin di sini saya akan nipulkan ya ke pintu masuknya Oke di sini saya berjalan di pintu masuk di pintu masuknya Candi Prambanan Oke disini mungkin mohon maaf sini saya tidak bicara lagi ya ini karena saya lagi fokusnya untuk menyebabkan karena kita akan melihat untuk kalian videonya the semuanya tapi jangan lupa disini tolong subscribe ya karena satu subscribe ini bisa berkembang untuk kreatif saya bisa mengupload semua dan saya akan turun kemana-mana di sini saya cerita dari Jogja perjalanan saya di Jogja mohon sepeda motor ya ini disini saya pariwisata pertama atau terakhir dan cuma ini video yang ada karena bagus viewnya sehingga saya akan bikin video Oke di sini saya akan masuk ya kita masuk masuk di pintu masuk area Candi Prambanan Oke ya mungkin mohon maaf sedikit saya bicara mungkin hanya video-video nya saja oke dan juga disini saya cerita di sini sih video Candi Prambanan ini itu ada cerita legenda yaitu dari sebuah wanita yaitu yang disukai oleh kerajaan kerajaan pening dan yang bermaksudnya kerajaan pening di mana kerajaan pening ini si laki-laki itu menyukai putrinya dari kerajaan pening dan yang bermaksudnya tetapi ada syarat dan ketentuan yaitu si laki ini harus membuatkan seribu candi dalam waktu satu hari atau malam hari itu tetapi si perempuan ini belum tahu kalau itu pasti bisa dan juga disini akhirnya si laki itu menerima persyaratan itu dan persyaratan itu dilaksanakan oleh dari kerajaan dari kerajaan pening itu oke disitu juga saat setelah menjelang asap hari si laki-laki ini kurang satu candi tidak bisa ya karena Kang perempuan ini memang tidak suka tetapi dia dengan cara liciknya yaitu memberikan suara-suara atau jerami-jerami sehingga seperti malam hari dan juga disini saat itu lah laki-laki dari kerajaan pening ini sangat marah dan menguntuk Roro Jonggrang menjadi candi termegah dari candi-candi yang ada sehingga inilah kebanyakan candi perambanan yaitu tergolong candi sangat termudah mengagah dan sangat bagus oke lanjut kita dengan jalan ya ke sini saya akan tunjukkan semuanya yang ada di sana masuk dan suasana yang di dalam candi perambanan oke terima kasih yuk tonton terus sampai akhir sini saya akan mengelola video semua dari candi perambanan itu oke terima kasih wassalamualaikum yuk semuanya yuk tonton nonton 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 Oke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Video ini sampai akhir Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton